Intro Wakil Ketua 3 DPRD Kalteng Faridawati Darlan Aceh bersama jajaran Sekretariat DPRD dan Perwakilan Pemprov Kalteng memberikan penghormatan terakhir kepada Mendiang Elise Lambung mantan anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019 di alaman kantor DPRD pada Rabu 17 Februari 2021 Keluarga besar DPRD Kalimantan Tengah kembali menerima kabar duka atas berpulangnya mantan anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019 Elise Lambung karena terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dirinya dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus Palangkaraya Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kalteng Faridawati Darlan Aceh saat dimintai keterangan usai memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhumah Elisa Lambung di gedung DPRD Kalteng Faridawati menjelaskan selama Almarhum menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kalteng Elisa Lambung merupakan sosok yang priang dan aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Kalimantan Tengah ini berharap kepada keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan keikhlasan melepas kepergian sosok yang priang dan bersemangat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dalam prosesi penghormatan terakhir itu kedua anak tercinta Mendiang Elisa Lambung turut hadir mendampingi Almarhumah untuk disemayamkan di peristirahatan terakhir perlu diketahui pula Almarhum Elisa Lambung merupakan anak ke-6 dari pasangan Yansen Lambung Almarhum dan Neno Esjino Almarhumah selama hidupnya Mendiang pernah menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional hingga internasional hal tersebut diukirnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pembawa Bendera Pusaka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paski Braka tahun 1989 dan Putri Ayu Indonesia pada tahun 1992 dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan Pembawa Bendera Pusaka